Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini Kali ini saya akan membahas tentang manfaat daripada daun seledri Kita mengutip dari artikelnya Hello Sehat Salah satu atau yang pertama adalah manfaat daripada daun seledri ini adalah Ini bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh Jadi bagi penderita atau orang yang kadar kolesterolnya tinggi Ini bagus sekali mengkonsumsi daun seledri ini Yang kedua adalah bisa menurunkan tekanan darah Nah bagi yang usianya mungkin di atas 40 atau di atas 50 Biasanya ini tekanan darahnya tinggi ya Mungkin di atas 140 sampai 180 ini Bagus juga digunakan sebagai obat alamiah Untuk menurunkan tekanan darah ya Kemudian yang ketiga bisa mencegah peradangan Atau juga sebagai antioksigen, antivirus, antibakteri Nah ini bisa konsumsi daun seledri ini Bisa sebagai perlawanan dalam tubuh kita terhadap radikal bebas Atau yang bisa menyebabkan penyakit kanker ya Kemudian juga yang keempat adalah menjaga kesehatan organ hati ya Organ hati ini bisa berfungsi juga daun seledri ini Yang bisa kita konsumsi manfaatnya juga bisa Untuk menjaga kesehatan organ hati kita ya Nah biasanya hati ini ada hubungannya dengan penyakit hepatitis ya Atau penyakit kuning Jadi ini bagus sekali dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kita Yang kelima mencegah dehidrasi ya Nah jadi dengan mengkonsumsi seledri ini termasuk salah satu sayuran ya Yang memiliki kandungan airnya cukup tinggi Tinggi sekali kandungan airnya Nah jadi dengan konsumsi ini Kita juga bisa mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh kita Oke teman-teman itulah beberapa manfaat daripada daun seledri Atau daun sob yang biasa ditanam di rumah-rumah warga Di kampung-kampung ataupun juga di perkotaan ya Yang punya lahan atau halaman yang tidak terpakai Bisa dimanfaatkan untuk menanam daun seledri Oke terima kasih dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!